Selamat pagi, Tol Cipali kembali memakan korban jiwa kali ini 12 orang yang merupakan 1 keluarga. 4 orang diantaranya tewas di lokasi kejadian, sementara 8 lainnya mengalami luka. Iya, pagi ini kami juga akan menghadirkan ulasan mengenai kasus dugaan korupsi program rumah 0 rupiah yang melibatkan Pemprov DKI Jakarta. Apa-apa saya Reza Helmi? Dan saya Lianita Rohyad, inilah Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya. Sempat nyaris dibunuh warga, ular sanca berukuran laksasa akhirnya dilepas liarkan di kawasan konservasi alam di Riau. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran dan penjelamatan kota Parepare berkevakuasi 4 anak kucing liar dari atap rumah warga. Satu diantaranya ditemukan sudah mati membusuk.